ini akan lebih detail saat pemasangan busing dan blade ya setelah dibuka semua ini busingnya kita lepas busing itu seperti kuningan memang bahannya kuningan berwarna kuning mencegah supaya tidak lepas kalau originalnya kan di belakang itu diberikan ring seperti O-ring gitu nah kalau ini kita gunakan kita lepas kemudian kita gunakan liquid retainer sekeliling busing ya sedikit saja sekelilingnya ya seperti ini di sekelilingnya kemudian kita pasang kembali di dalam holder ya ini mencegah supaya tidak lepas nah biasanya di samping-samping itu ada sisanya ya dia keluar di samping-sampingnya nah itu kita harus bersihkan terlebih dahulu ya menggunakan cotton bud seperti ini ya pastikan setelah bersih ya ini mencegah supaya tidak menempel nanti antara busing dan body blade nya nah kemudian bagian depan itu taruhnya tipis-tipis saja tidak sampai mungkin satu tetes ya tidak sampai satu tetes tipis seperti ini nah ini sedikit sekali hanya satu saja ya di dua titik di dua posisi sebelah dan sebelah ya setelah itu kita pasang blade nya sorry sebelum dipasang di bagian belakang kita belikan pelumah seperti ini oke kita masukkan nah kemudian kita bersihkan lagi biasanya nanti ada sekelilingnya itu liquid retainer ya ke samping-samping nanti kita bersihkan menggunakan cotton bud ya kita coba putar bagian depannya kalau putarannya smooth oke berarti ini aman bisa dilanjutkan ditutup semua dan bisa digunakan oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih